Intro Saudara memberikan hadiah berupa buket bunga kepada rekan mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana jika buket tersebut berisi uang atau mainan? Tentu hal ini menjadi lebih menarik dan tentu saja membawa kesan tersendiri. Jika dulu buket identik dengan bunga, namun seiring berjalannya waktu, kreativitas masyarakat terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru. Seperti perajin buket di kota Malang ini, tak hanya merangkai bunga menjadi buket yang cantik, namun kini buket berisi uang, mainan, coklat, hingga boneka kerap kali dipesan. Yudha Saktifirmansyah, seorang mahasiswa di kota Malang ini mengawali usaha buket bunga bersama rekannya. Berawal dari membuat buket bunga untuk temannya sendiri, kini puluhan buket pesanan harus diselesaikan tiap harinya. Yudha menceritakan bahwa akhir-akhir ini dirinya bersama rekannya kerap mengerjakan pesanan buket yang nyeleneh. Bahkan dirinya pernah membuat buket yang nyeleneh, yakni buket durian hingga buket berisi nasi pecel. Buket unik ini memiliki harga bervariasi dan bisa menyesuaikan permintaan konsumen. Untuk proses pengerjaan buket sendiri juga tidak memakan waktu lama. Tak sampai satu jam, sebuah buket bunga atau buket berisi jajanan bisa diselesaikan. Awalnya itu dari buat ke anak kuliah itu sempro atau semprosil kan biasanya dikasih paket. Nah itu dulu mikirnya partner daripada perli itu mending buat sendiri biar menurang. Tapi ternyata kita buat sendiri, kalau banyak yang suka dan banyak yang tanya-tanya. Akhirnya kita coba buat upload foto-foto paketnya tadi ke media sosial. Di hari biasa, setidaknya 50 pesanan buket diselesaikan oleh Yudha bersama rekannya. Namun jumlah tersebut akan naik dua kali lipat saat mau menuhi sudah. Deddy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!